Kita menyelenggarakan Tarkip Ramadan 1444 Sitriah sebagai salah satu bentuk rasa gembira, persiapan, dan kesungguhan kita menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Tarkip Ramadan Sekolah SCP Khoirumah Kabupaten Semarang di Kecamatan Peringapus Kabupaten Semarang. Saya adalah Wali Santri dari Muhammad Gaisan Al-Ghasi dan Aisyah Zarifah Madinah kelas 1 dan kelas 3. Saya disini mendampingi santri-santri disini untuk melakukan Tarkip Ramadan. Di mana anak saya sendiri masuk ke Khoirumah, saya sangat bersyukur sekali dengan kondisi apapun. Anak saya mampu mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz sekalian dan saya sendiri juga terkena dambaknya dengan... Orang tua ikut belajar, Pak? Ya, proses yang sedang berjalan ini. Mudah-mudahan ke depan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Selama saya bergabung dengan Sekolah Tersetafis plus Khoirumah ini banyak sekali berkah-berkah Allah yang turun kepada diri pribadi saya, juga kepada keluarga saya yang dulu saya juga jarang sekali membaca Al-Quran. Sekarang sudah relatif lebih rutin dari pembacaan Al-Quran tadi dan dari kesolihan-kesolihan anak-anak saya menular kepada keluarga kami. Sekolah Tersetafis plus Khoirumah Kita juga bersama Bapak Asep, putra dari Ananda Bustan, kelas 5. Nah, kemarin salah satu kegiatan kita di rumah adalah ada kegiatan ex-school gitu ya, dan salah satu adalah memasak. Nah, kemarin salah seorang siswa kita Bustan ini sangat excited gitu ya, produk nasi gorengnya salah satu yang heboh gitu. Nah, mungkin ada bekal-bekal khusus nih Pak Asep, kalau sampai putranya kok anak laki-laki jadi senang cooking gitu Pak Asep ya? Iya, Pak Tris, jadi kegiatan cooking yang dijalankan oleh Khoirumah selama ini berjalan, itu membuat anak saya itu jadi suka masak. Jadi kalau di rumah, Bustan ini selalu membuat sesuatu yang kita nggak pernah menyuruh, tapi dia sudah punya ide sendiri, sudah punya inisiatif. Misalnya, tiba-tiba dia mau bikin telur dadar, terus kemudian bikin telur, telur yang dicampur sama mie instan, diaduk jadi satu setis goreng, jadi kayak pizza itu loh, tapi dari mie. Terus kemudian yang nasi goreng kemarin, memang dia cari referensi sendiri, dia lewat Youtube cari referensi, nasi goreng yang dicampur dengan bumbu kunyit gitu kan. Nah kemudian, dan bikinnya lucu, kuning telurnya diambil dulu, dipisah, diaduk dengan nasi yang sudah diaduk dengan kuning telurnya. Nah itu yang membuat jadi hasil nasi gorengnya ketika dimakan, ada teksturnya, nasinya tidak seperti lembek seperti yang pada umumnya. Nah itu yang dilakukan sama Bustan. Generasi Tanbu, generasi hebat, semangat, semangat, semangat kita semua. Khoiru Umah, generasi terbaik, generasi tanbu, generasi hebat, semangat, semangat, semangat kita semua. Khoiru Umah, generasi tanbu, generasi hebat, semangat, semangat, semangat kita semua. Khoiru Umah, generasi terbaik, generasi tanbu, generasi hebat, semangat, semangat, semangat kita semua. Khoiru Umah, generasi terbaik, generasi tanbu, generasi hebat, semangat, semangat, semangat kita semua. Khoiru Umah, generasi terbaik, 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 generasi terbaik. Terima kasih telah menonton